Intro Jarang terungkap pada tahun 1950 Bung Hatta tetap ngotot agar PKI diadili karena telah melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 Dikutip dari buku, TPRPU mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya yang disusun Aco Manafe Pada tahun 1950, waktu itu pemerintah Republik Indonesia Serikat lewat Bung Hatta ingin menyelesaikan pemberontakan Madiun pada tahun 1948 sesuai dengan hukum Bung Hatta lantas memanggil Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dan menganjurkan Sang Menteri untuk mengajukan PKI Kepengadilan, tapi kata Menteri Kehakiman, yang seharusnya menggugat PKI itu bukan Republik Indonesia Serikat Melainkan Republik Indonesia, alasannya PKI tidak memberontak melawan Republik Indonesia Serikat Tetapi melawan pemerintah Republik Indonesia yang ketika itu berkedudukan di Yogyakarta Jadi, kata si Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Secara yuridis formal, seharusnya pemerintah Republik Indonesia yang di Yogyakarta lah yang menggugat PKI ke pengadilan Lalu Hatta memanggil Perdana Menteri Republik Indonesia pada waktu itu Dr. Halim dari Partai Sosialis Indonesia Tapi Dr. Halim tidak mau, karena Republik Indonesia sudah punya kebijakan sendiri Jadi Bung Hatta gagal untuk membawa pemberontakan Madiun Ke pengadilan, tidak lama kemudian Aidit justru mengeluarkan buku putih Pada waktu itu PKI belum terlalu kuat, sehingga beberapa koleganya sudah memperingatkan Aidit Agar jangan cari gara-gara, tapi Aidit jalan terus Dalam buku putihnya itu dia justru melakukan provokasi dengan langsung menuding Bung Hatta Bahwa pemberontakan PKI di Madiun justru terjadi karena provokasi Hatta dan sebagainya Sementara itu Atmaji Sumarkijo dalam buku, Mendung di atas Istana Merdeka Yang disusunnya, mengungkapkan meskipun pemerintah telah menghancurkan pemberontakan FDR atau PKI pada tahun 1948 Tetapi partainya secara de jure tidak pernah dibubarkan Jadi yang dihancurkan oleh pemerintah adalah pemberontakan bersenjata yang kebetulan dipimpin dan dilaksanakan oleh PKI Tidaklah mengherankan, ketika suasana sudah meredah dan Belanda semakin jelas harus meninggalkan Indonesia Keinginan untuk mendirikan kembali PKI muncul lagi, tulis Atmaji Sumarkijo Dan kesempatan pertama untuk muncul kembali dalam pentas politik Indonesia didapat pada tanggal 4 September tahun 1949 Sewaktu Menteri Kehakiman Susanto Tirta Projo mengeluarkan pernyataan bahwa para aktivis yang terlibat dalam pemberontakan Madiun Tidak akan dituntut kecuali bagi mereka yang terbukti melakukan tindak kriminal Beberapa hari kemudian, kabinet yang bersidang menyetujui pendapat itu Termasuk Presiden Soekarno Padahal Bung Hatta sempat mengemukakan rencana pemerintah untuk menuntut para pelaku pemberontakan Madiun Tetapi argumen yang diberikan oleh Susanto adalah tuntutan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Republik waktu itu Artinya pemerintah yang memutuskan untuk menumpas pemberontakan tersebut Jelaslah karena pemerintah Republik Indonesia tahun 1948 telah bubar dengan diserangnya kota Yogyakarta oleh Belanda Dan para pemimpinnya termasuk Bung Karno dan Hatta sendiri ditangkap dan dipenjara Jadi, pemerintah tidak bisa menuntut para tokoh yang ikut dapat pemberontakan tersebut Beberapa ahli sejarah dan politik Antara lain Arnold C. Bregman dan lainnya pada umumnya mengemukakan sikap pemerintah Republik Indonesia Pasca 1949 tidak bersikap keras terhadap PKI disebabkan suasana politik waktu itu sudah berbeda dengan sebelumnya Banyak faktor luar atau eksternal yang mempengaruhinya yang antara lain dikemukakan oleh sejarawan Bregman Yaitu sebagai negara yang baru merdeka Republik Indonesia mencoba menimbulkan kesan kepada luar negeri Terutama Belanda, bahwa para pemimpi Republik Indonesia mampu menghayati semangat demokrasi barat Alasan lainnya adalah besarnya pengaruh pemikiran dari Abraham Lincoln Yang dalam perang saudara mengambil sikap memaafkan bekas-bekas lawannya setelah perang terakhir Sedangkan menurut Bregman, pemimpin seperti buntaran Martoatmojo melihat bahwa jika PKI dibubarkan Maka bisa timbul kesan bahwa Indonesia memihak salah satu blok Padahal waktu itu suasana perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia baru dimulai Sementara sebagian besar para pemimpin Republik Indonesia beranggapan bahwa dengan hancurnya kekuatan militan PKI Dan ditembaknya para pemimpin mereka Maka PKI tidak akan pernah menjadi lawan politik yang bisa membahayakan pemerintah Pertimbangan lainnya undang-undang baru yang berlaku memang memungkinkan PKI untuk muncul Dan lagi mengawasi organisasi politik yang legal dan terbuka lebih mudah ketimbang organisasi yang bergerak secara ilegal Sikap formal ini terlihat ketika akhirnya pada tanggal 4 Februari tahun 1950 Saat pemerintah memberikan penegasan bahwa PKI tidak dilarang apabila mereka mau mematuhi hukum dan tata tertib yang berlaku Bung Karno yang tadinya begitu marah terhadap PKI akhirnya juga menerima eksistensi partai tersebut Buktinya pada akhir Agustus tahun 1950 Yaitu setelah pemerintah mengumumkan kembali menjadi negara kesatuan dari bentuk Republik Indonesia Serikat Presiden mengundang partai politik untuk bertemu dalam rangka rencana menyertakan partai-partai dalam kabinet Calon-calon Perdana Menteri serta programnya PKI termasuk di antara parpol yang diundang untuk memberikan masukan Lepas dari masukan yang mereka berikan kepada Presiden Tetapi secara de facto inilah pengakuan atas eksistensi PKI Dalam pertemuan dengan Bung Karno Pihak PKI mengutus Ngadiman Harjo Subroto Ahmad Sumadi Jayetun Birjo Yoto dan Utomo Supardan yang sudah barang tentu menyampaikan pandangan-pandangannya yang sesuai dengan garis partai Antara lain seperti hak buruh Undang-undang agraria nasional dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing Sampai akhirnya kembali PKI berulah lagi pada tahun 1965 Mereka coba berhianat lagi Tapi untuk kali ini PKI benar-benar dibubarkan Bahkan ditetapkan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!